Intro Sahabat, jika Anda mencintai pekerjaan Anda, maka pastilah hasil karya Anda, hasil pekerjaan Anda akan excellent. Dan apa artinya, kesejahteraan Anda pun pasti nanti akan mengikuti, ikut juga excellent. Sementara kalau sebaliknya, Anda tidak menyukai apa yang Anda lakukan di kantor setiap hari, itu akan terasa seperti sebuah siksaan sepanjang hidup. Dan otomatis hasil kerja Anda juga tidak akan bagus, dan akhirnya kesejahteraan Anda juga akhirnya jalan di tempat. Nah, sejauh mana kita benar-benar mencintai pekerjaan kita, dan kalau saya sudah tahu jawabannya, terus aku harus bagaimana? Nah, izinkan saya berbagi tentang 10 ciri yang bisa membantu Anda menunjukkan sejauh mana Anda mencintai pekerjaan Anda. Saya akan bacakan ciri-cirinya, dan tolong Anda jawab di dalam hati apakah jawabannya cenderung ya, atau tidak, di masing-masing item pernyataan yang saya sampaikan. Ya, siap ya? Oke, yang pertama, walau kadang terasa sulit dan berat, aku tidak melihat pekerjaanku sebagai beban. Aku sangat menikmatinya, ya, atau tidak. Yang kedua, apa yang aku lakukan di pekerjaanku selaras dengan visi pribadiku dan nilai-nilai yang aku yakini. Ya, atau tidak. Yang ketiga, aku siap berjuang dan bersusah payah untuk menuntaskan pekerjaanku dan menghasilkan yang terbaik. Ya, atau tidak. Yang keempat, aku merasa menyatu dengan pekerjaanku waktu cepat berlalu ketika aku sedang bekerja. Ya, atau tidak. Yang kelima, pekerjaanku merepresentasikan identitas diriku. Kualitas hasil kerjaku itu sama dengan kualitas diriku. Ya, atau tidak. Yang keenam, apa yang aku kerjakan punya makna. Aku berkontribusi untuk sebuah tujuan yang mulia. Ya, atau tidak. Yang ketujuh, aku tidak bisa membayangkan melakukan hal lain selain pekerjaan yang aku lakukan sekarang. Ya, atau tidak. Yang kedelapan, aku bangga dengan pekerjaanku dan senang menceritakannya pada orang lain. Ya, atau tidak. Yang kesembilan, aku suka melakukan pekerjaanku di luar jam kerja, bahkan ketika tidak ada bayarannya sekalipun. Ya, atau tidak. Yang terakhir, sepuluh. Aku tertidur setiap malam karena kelelahan, sekaligus merasa puas, dan tidak sabar untuk masuk kerja lagi esok hari. Ya, atau tidak. Sudah? Sekarang tolong di jumlah, berapa ya dan berapa tidak. Oke? Sudah ya? Nah, tentu saja hampir tidak ada orang yang punya perfect score 10. Tapi paling tidak Anda punya gambaran. Seberapa banyak ianya dibandingkan tidaknya. Nah, terus gimana kalau seandainya kok saya banyak tidaknya? Ya, mungkin saatnya Anda harus merendung lebih dalam lagi. Mencari your true calling. Apakah artinya itu aku harus quit pekerjaan saya, berhenti dan cari pekerjaan yang lain? Uh, belum tentu itu jawabannya. Kenapa? Karena cinta kerja is not about finding the perfect job. It's about finding your true calling. Saya katakan, true calling. Panggilan sejati Anda itu melakukan apa sebenarnya dalam hidup ini? Setiap orang punya true calling-nya. Ya. Dan, kalau Anda pengusaha, katakanlah. Bukan berarti Anda sudah pasti cinta kerja. Belum tentu lho. Ya, nggak? Just because you start your own business, then you would be cinta kerja. Belum tentu. Kenapa? Karena banyak orang yang jalankan bisnis mata-mata kenapa tergiur dengan profit-nya, dengan keuntungannya, dengan status-nya. Tapi, at the end of the day, di akhir hari, Anda merasa kosong, hampa. Ya, aku punya uangnya, profit-nya aku dapatkan, status aku punya. But it's not really what I want. Ini bukan sesuatu yang benar-benar aku pengen jalankan. Tidak match dengan your true calling. So, apa yang Anda lakukan kalau Anda dalam posisi itu? Tanyakan pada nurani Anda. Bukan pada nafsu Anda. Sebenarnya, apa sih alasan Tuhan menghadirkan Anda di muka bumi ini? Pekerjaan seperti apa? Aktivitas apa yang akan membuat Anda merasa punya makna yang dalam? Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, temui atasan Anda dan sampaikan true calling Anda. Minta bantuan dia untuk bisa menempatkan Anda di posisi yang pas dengan true calling Anda. Bahkan ketika resikonya, Anda terpaksa harus turun jabatan. Ambil kesempatan itu. Kenapa? Lebih baik turun jabatan, tapi melakukan pekerjaan yang sesuai dengan true calling kita. Dibandingkan, tetap menikmati fasilitas, gaji yang tinggi, tapi kerjanya nggak sesuai dengan true calling. Nelongso, berat. Kenapa? Karena yang akan terjadi adalah, dia yang turun jabatan, tapi kerja sesuai dengan true calling-nya, dia akan excited dengan kerjaannya, dia akan all out, dia akan berikan yang terbaik, prestasinya akan hebat, dan pada akhirnya karirnya akan melesat cepat tinggi. Sementara yang kerja hanya semata-mata karena imbalannya padahal tidak sesuai dengan true calling-nya, dia akan jalan di tempat. Kalaupun naik, naiknya pelan-pelan dan akhirnya ketinggalan dengan yang punya true calling. Nah, selain Anda tahu semua itu, apa yang Anda lakukan. Semoga Tuhan memudahkan jalan Anda. Sampai jumpa.